Iskal sendiri sudah menyelesaikan proses konsesinya ya, dengan ditanda tangginya perjanjian konsesi Oke, halo Sobat Iskal, jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang kilas balik 2022 seputar Iskal barengan sama Pak Wisnu dan juga Pak Didit Halo Lisa Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya ke Sobat-sobat Iskal nih Pak Ya, terima kasih Lisa Halo Sobat Iskal, nama saya Wisnu Saat ini saya sebagai Operasional Director dari Iskal, PT Pelabuhan Tanajem Bangun Taka Dan di sebelah saya ini, silahkan Pak Didit Halo Sobat-sobat Iskal, kenalkan nama saya Didit Saat ini saya membawahi Bank Heting dan Finance Division Oke, jadi langsung aja nih ya Pak ya Karena berhubung sekarang sudah di penghujung tahun dari tahun 2002 Pasti banyak banget yang dilewati di Iskal Nah, hari ini nih kita ngobrol-ngobrol nih Pak Gimana sih Pak kilas balik Iskal selama tahun 2022 ini? Ya, sudah pada lo, Wisnu dan juga Pak Didit Ya, 2022 tahun yang luar biasa ya Pak Iskal ya Karena memang ada beberapa master baru yang dicapai oleh Iskal Khususnya dari Action Corporate Kalau kita mungkin teman-teman juga sempat membaca di pertengahan Juli lalu lah ya Iskal sudah melakukan penandatanganan konsesi, perjadian konsesi ya Setelah memang prosesnya dari 2016 sampai dengan 2022 Dan itu menjadi satu hal yang sangat strategis buat Iskal ya Karena dengan detail dating yang konsesi ini artinya proses untuk operasional Iskal kedepannya sudah komplain dengan regulasi yang ada gitu ya Berarti kita sudah pernah menantang konsesi juga ya Pak Ya Berarti ada lagi nggak Pak? Untuk aktivitas operasional sendiri sebenarnya kita membuatkan campaign ke klien kita HiSystem ya Khususnya untuk memberikan support kekegiatan building dari PHM sendiri Kemudian sampai dengan pertengahan 2022 Kemarin juga kita masih memberikan support kekegiatan campaign dari HiSystem ya Nah, beberapa hal yang kita juga sudah sampai di tahun 2022 ini adalah Kita sebagai salah satu perusahaan dari Astra sendiri Berperan aktif dalam program ISC yang memang menjadi salah satu hal yang dilakukan di Astra sendiri ya Jadi tahun ini kita melakukan penanaman mangros juga Khususnya untuk environment ya Sekitar 1000 pohon tahun ini ya Jadi total itu kita sudah menanam sekitar 7300an lah Nah, dan itu juga kerjasama dengan teman-teman dari DLH Kabupaten Merajam Oke oke Kalau dari istilah yang paling sedikit sendiri? Oke oke Kalau kira sebalik 2022 sedikit cerita mungkin sobat-sobat ISCAL Belum tahu detail seperti apa bisnis ISCAL yang ada di ISCAL seperti apa gitu ya Nah, saat ini kita melayani oil and gas dan tadi yang disampaikan Pak Wisnu Kita juga melayani public port Jadi umum misalkan dari konstruksi kemudian dari bongkar muar itu kita layani semua Di dalam dunia 2022 Fokusnya oil and gas adalah PNI dan PHM Ada dua campaign Campaignnya PHM itu PHM atau teman-teman mungkin belum menariknya adalah Pekamina Pahagam Yang awalnya hanya dua campaign atau dua ring Sekarang menjadi digarik di akhir tahun 2020 Ternyata banyak ya yang udah dijalankan ISCAL di tahun ini Mulai dari ada penandatangan konsesi tadi Terus juga penanaman mangrove Dan juga ada juga campaign-campaign yang dijalankan oleh ISCAL nih Nah, kira-kira nih Pak pencapaiannya ISCAL di tahun ini apa aja nih Pak? Ya, bicara tentang pencapaian ya tadi kita baru menyampaikan bahwa ISCAL sendiri sudah menyelesaikan proses konsesinya ya Dengan ditandatangannya pencapaian konsesi Kemudian dari sisi environment sendiri Juga tahun ini ISCAL mendapatkan penghargaan untuk proper ya Jauh gitu ya Dan satu lagi nih Mungkin teman-teman juga tahu bahwa salah satu portfolio bisnisnya ISCAL Adalah sebagai prusat untuk bisnis berikan Dan kebetulan tahun ini kita juga mendapatkan penghargaan Sebagai salah satu penyelenggaraan fasilitas kepakaianan Baik di Kalimantan atau khususnya di Pembangunan Wow, luar biasa ya Sobat ISCAL Kita bisa mendapatkan penghargaan salah satu terbaik ya Pak Eni Oke, oke Nah Pak, ternyata banyak ya yang udah dicapai di tahun ini Kalau dilihat kilas balik lagi nih Pak dari tahun-tahun sebelumnya Mungkin saat diakuisisi oleh Astra sendiri di tahun 2013 Kita lihat kalau ISCAL itu masih agak sedikit Belum banyak gitu ya, masih agak kosong site-nya Aku sempet lihat dokumentasi-dokumentasinya Sampai di tahun 2022 kemarin Aku diberikan kesempatan nih Pak untuk site visit Ternyata ISCAL udah banyak banget gitu Di site-nya udah rame, udah penuh Ada pipa-pipa, tepat-tepatnya juga banyak Itu perkembangannya pesat banget loh Sobat ISCAL Itu gimana nih Pak bisa mencapai tipik sekarang di tahun 2013 gitu? Ya, ini saya bisa jawab ini nih singkat Karena I can do Oh, value kita sama ISCAL Ya, jadi memang perkembangan dari 2013 sampai sekarang ya Banyak yang sudah dilakukan sama ISCAL Khususnya ada di sisi infrastruktur Jadi kami mencoba untuk melakukan pemenuhan infrastruktur Yang memang secara fasilitas dibutuhkan untuk memadamin customer ya Kemudian ada di sisi equipment juga Dan yang paling penting sebenarnya adalah dari sisi kompetensi pemerintah muda Jadi saat ini teman-teman sendiri juga sudah sangat capable Untuk memberikan pelayanan dengan standar populasional kelas dunia lah Karena memang customer-customernya juga politik katakan customer kelas dunia Pastinya dengan ini ya Pak ya Mengiklumentasikan value I can do itu Ya, ya Oke, oke Nah, kalau dari Pak Didit sendiri nih Pak Bapak mungkin baru bergabung beberapa tahun ya Pak ya Dari sudut pandang Pak Didit sendiri gimana Pak? Perkembangan ISCAL sepesat ini ya Pak? Oke Tadi sama seperti yang disampaikan Pak Wisdomnya Jadi, kalau saya melihat Astra Infra Karena dulu saya sebelumnya ada di subunit yang lain gitu ya Kalau di ISCAL ini memang agak berbeda gitu ya Masing-masing personelnya itu punya semangat I can do yang luar biasa gitu Nah, semangat I can do itu yang menjadikan ISCAL masih tetap terus bertumbuh sampai sekarang Oke Mungkin dari awalnya tadi yang Lisa sampaikan bahwa Dulu, oh belum ada nih fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan lain guys Lamar-lamaran itu semakin ada dan kita sekarang pun sampai sekarang masih siap untuk melayani kegiatan lain guys Bahkan nanti kalau memang ISCAL kan Ini kan kita sudah konsesi nih Ada yang non-aggress, kami pun pasti bisa melayani itu Oke Berarti bisa melayani ke semua hal ya Pak ya? Oke 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 Keren banget ya Sobat ISCAL Karena perkembangan ISCAL ini bisa semaju dan sepesat ini karena adanya value I can do Nah Pak nih, kita sekarang sudah mulai ngobrol-ngobrol sampai nih ya Sobat ISCAL Kira-kira nih pengalaman yang paling berkesan di ISCAL ini menurut Pak Wisnu dan juga Pak Didit di tahun ini apa nih Pak yang paling berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, paling berbeda Jadi sebenarnya tahun ini kita sudah masuk ke tahap, kalau kita mau bicara tentang KALCAL ya Tahun ini kita sudah masuk ke tahap fase akhir dari internalisasi KALCAL Jadi dengan selesainnya fase akhir dari internalisasi ini artinya sebenarnya KALCAL itu boleh dikatakan hasil sesuanya sudah dianggap sangat dimiliki dari setiap insan, individu yang ada di ISCAL Oke Dan saya kira ini menjadi salah satu milestone yang luar biasa ya di ISCAL khususnya buat teman-teman gitu ya Punya semangat yang memang punya satu KALCAL yang sama gitu ya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya Nah, di samping itu memang tahun ini menjadi tahun yang luar biasa buat ISCAL ISCAL karena tadi proses-proses akhirnya kita selesaikan Kemudian tadi Pak Diri juga menyampaikan bahwa kita juga punya kesempatan untuk memberikan pelayanan campaign-nya PHM dengan operasi yang meningkat Karena jumlah harinya juga sudah naik gitu ya Dan ini menjadi satu hal yang harus terus kita tingkatkan lagi Karena buat ISCAL, ekspektasi customer kan pasti akan naik gitu Iya Dan ISCAL sendiri harus memiliki semangat untuk terus tidak tetap puas gitu ya Yang akan apa yang sudah dicapai tahun-tahun sebelumnya gitu sih ya Oke, kalau dari Pak Diri sendiri gimana sih Pak? Iya, yang beda kalau Diri pastinya konsesi ya gitu Karena dengan adanya konsesi ini kami di bagian marketing ya membuka lebar kesempatan untuk bekerja sama dengan non-LNGS gitu ya Karena kalau selama ini kita masih skopnya Walian Gas Nah kita ini membuka kesempatan Dan perlu mungkin teman-teman ketahui disini Kita adalah BUP swasta pertama di kawasan Balikpapan itu yang mendapatkan konsesi Nah disitu ini adalah nilai jual ISCAL di tahun ini yang berbeda gitu ya Jadi kita pertama nih ya Pak ya Pertama Pertama Oke keren banget Sobat ISCAL Ternyata kita adalah BUP pertama nih yang bisa mendapatkan konsesi tadi Nah iya nih Pak, aku juga pengen tanya Kalau tadi Pak Ustu sempat mention harapan kedepannya itu buat ISCAL itu akan melakukan evaluasi ya Pak ya? Ya Ada lagi nggak Pak harapan-harapan untuk tahun-tahun selanjutnya untuk ISCAL? Ya pastinya harapannya kedepan dengan apa yang sudah ISCAL capai saat ini ya Dengan kompetensi yang sudah diberi teman-teman Kemudian proses konsinya juga sudah selesai Diharapkan ISCAL sendiri mampu berkondikusi lebih aktif lagi ya Dalam kaitannya untuk memberikan pelayanan buat customer-customer yang memang beroperasi di area mahkam di Balikpapan Ataupun di Penajam Kalau kita tahu sendiri juga tahun-tahun akhir tahun ini lah sampai dengan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kan Kalau kita lihat kan salah satu proyek statisi nasionalnya di Penajam untuk pembangunan IKN gitu ya Akan terus didorong sehingga ya kita berharap dan kita harus sudah siap untuk memberikan service ke teman-teman Atau pengguna jasa yang memang kedepannya akan lebih banyak melakukan aktivitasnya di area Balikpapan dan Penajam Oke Kalau dari Pak Dilip pak harapannya untuk ISCAL di tahun-tahun selanjutnya ini gimana? Tadi sebagian sudah diceritain sama Pak Wisdom Jadi fokus kita mungkin selain OLDS Kedepan nih tahun 2023-2024 kita tahu bahwa IKN ini lagi happening ya Di happening di Penajam Jadi ketika ada pembangunan kita bisa support untuk fasilitas pelaburannya Selain itu kita juga punya PLB, pusat logistik terikat Jadi ketika klien membutuhkan tempat untuk bisa menyimpan barang, PLB kita bisa memfasilitasinya gitu Jadi harapannya kita bisa kerjasama dengan klien-klien atau vendor-vendor yang akan membangun aplikasi nantinya Oke Berarti harapannya kedepannya bisa ISCAL lebih baik lagi lah ya pastinya juga Pak I can do I can do I can do Oke singkatan I can do pak boleh dong kasih tahu sama ISCAL ini Innovation, customer delight, agility, nature, decisive, dan optimism Oke ISCAL I can do Oke itu dia Sobat ISCAL ngobrol-ngobrol kita hari ini bersama Pak Wisnu dan juga Pak Didit Dan itu juga kilas balik ISCAL ya di tahun ini Makasih banget udah nonton video kita hari ini Jangan lupa subscribe channel kita dan juga jangan lupa untuk like videonya Dedeh Makasih sobat di sekarang Makasih